Presiden baru, Menteri baru. Salah satunya Menteri Pendidikan yang sering banget jadi sorotan. Hmm, kira-kira siapa yang bakal jadi Menteri Pendidikan gantiin Nadiem Makarin? Sabtu 3.12 kemarin, kok bisa ngegelar Antero? Hasil diskusinya, mungkin nggak bakal ada yang bisa jadi Menteri Pendidikan dengan baik. Bahkan ada yang kasih nilai 3 per 10 buat Mas Nadiem. Tapi, kenapa begitu ya? Simpelnya, karena yang dinilai jadi masalah itu tuh sistemnya, bukan orangnya. Jadi Menteri Putri Stek itu kerjaan yang super ribet. Butuh waktu yang panjang dan nggak bisa kerja sendirian. Meskipun belum sempurna, ada juga kok kebijakan yang dapat pujian. Kayak misalnya kebijakan-kebijakan ini. Cuman ke depannya emang bakal banyak tantangan baru yang nentuin apakah manusia Indonesia makin maju atau talenta terbaik kita malah menghidupi negara asing. Sekarang, coba tulis. Kebijakan apa yang bakal kamu lakuin kalau kamu ditunjuk jadi mendikbud? Dan tunggu diskusi Antero selanjutnya.